Assalamualaikum ayamers, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan segala sesuatu apapun. Hari ini selepas subuh, saya jalan-jalan bersama ayam hutan hijau saya menikmati udara segar di pagi hari. Menyusuri jalan perkampungan desa saya, ayam hutan saya bertemu banyak sekali orang baru saat di perjalanan. Banyak sekali cerita unik yang terjadi saat ayam hutan ini berinteraksi dengan daerah baru juga orang-orang baru tersebut. Mungkin ini belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya dan mungkin ini kali pertama ayam hutan jalan-jalan menyusuri jalan desa. Saya fikir demikian, catatan pentingnya adalah, ketika ayam hutan ini berada di area baru, jalanan baru yang belum pernah dilewatinya. Dia, si ayam hutan ini beberapa kali berhenti dan menatap tajam ke sekeliling tempat baru tersebut. Mungkin sedang mapping atau merekam ingatan tempat yang sudah dilewatinya. Sempat asik dengan dirinya sendiri, sehingga dia agak tidak fokus dengan panggilan saya. Saya ketawa melihatnya demikian. Saya sebagai pemilik ayam ini lalu sadar, bahwa resiko terbesar teknik umbaran ekstrim dengan cara sering mengajak ke tempat baru dan bertemu orang baru seperti ini bisa mengakibatkan ayam hutan sejinak apapun bisa mengalami stres bahkan bisa kabur. Mengingat ayam hutan tetaplah hewan yang memiliki naluri dan insting yang sangat tajam terhadap segala sesuatu. Dia bisa merasakan nyaman dan tidak nyamannya treatment. Contoh kecilnya adalah saat saya berada di beberapa tempat baru dan bertemu orang baru yang mungkin gemas dan pengen menyentuh ayam hutan ini. Di saat saya asik mengelus si ayam hutan juga menggendongnya. Ada beberapa orang yang dimana, ayam hutan ini nyaman sekali saat disentuh mereka, namun ada juga saat ayam hutanku malah enggan dan kabur saat coba disentuhnya. Ada juga saat, ketika ayam hutanku mau dipegang dan disentuh orang lain. Namun cara pegang orang tersebut salah, terlalu erat megangnya, seperti memegang ayam kampung dan juga agak sedikit memaksa agar ayam hutan ini terus dilusnya. Akhirnya ayam hutanku meronta sekuat tubuhnya sehingga lepas dari dekapan orang tersebut. Ini mengakibatkan stres ringan pada ayam saya. Kesimpulanku adalah, tingkat atau level ayam hutan ini sudah terbiasa dan terbukti jinak total. Namun, jika dihadapkan terhadap beberapa orang yang menurut insting ayam hutan ini sebagai ancaman, maka ayam hutan ini akan menghindarinya dan tidak mau disentuhnya. Untuk selalu update video terbaru dan menarik, seputar aktivitas ayam hutan juga tips-tips bermanfaat lainnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ayam hutan ini, agar semakin berkembang gratis. Dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta klik tombol loncengnya untuk notifikasi video terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!